Kembali lagi di rumah Oke, apa yang ingin Cecil katakan tadi tentang siapa putri ya? Jadi disini mas Uya, putri ini sebenarnya tidak tahu kondisi pasya yang sebenarnya Oke, maksudnya apa nih? Pasya ini bukan anak kandung dari Ibu Amanah? Maksudnya gimana nih? Jadi aku jelasin mas Jadi ibu dulu kerja di keluarga aku mas Dan anaknya itu seangkatan sama aku mas Namanya Abi Dia meninggal Oke, anaknya ibu ini namanya Abi Dia meninggal terus Dan ibu menganggap aku anaknya Ganti Abi Dan orang tuanya putri itu enggak tahu kondisinya Oke, sekarang gini deh Sil, siapa nama tuaku? Cecil ya? Oke Kamu mau membongkar sesuatu rahasia tadi tentang Putri, apa yang mau kamu bongkar? Apa? Tentang putri apa yang mau kamu bongkar? Tentang putri apa? Putri itu bilang kalau Ibu Pasya itu udah meninggal mas Bilang ke orang tuanya putri? Iya Oke, terus Karena putri malu ngakuin kalau ibunya Pasya itu kondisinya seperti ini Oke, terus Jadi putri enggak mau orang tuanya tahu kalau Pasya masih mempunyai ibu Dan dia bilang kalau orang tua Pasya sudah meninggal Oke Putri malu mengakuinya mas Oke, putri kenapa kamu malu mengakuinya? Apa? Emang kenyataannya seperti itu put? Akuin aja, enggak usah menafik Si, pelakor? Apa atau enggak? Apa pelakor? Emang gue ngeremput laki lo? Emang kayak gitu, udah akuin aja Nanti ibu ngomong deh Ya Ibu ngomong deh Ibu-ibu mau ngomong apa? Ibu ngomong suatu, ngomong empat ya Ibu sedih kalau kamu gak ngakuin aku Ibu kan udah Besarin kamu, nyekolahin kamu Sampai sekarang bisa begini Tutupin Ibu udah berkorban Ibu mau menjual Ibu kan udah berkorban Mau menjual Untuk ginjal ibu Untuk membiayain kamu Ibu mau jual Apa? Jual ginjal Jual ginjal Untuk apa, Bu? Untuk apa lagi? Udah banyak yang ibu kasih ke aku, Bu Jangan segitunya Memang saya sedih Oke, oke Umi, Umi, Umi Umi gimana, Imi? Ya kalau menurut saya Patsyah ya Kudunya mikir-mikir dulu lah Artinya gini loh nak Untuk menentukan hidup ke depan Lu aman yang putri itu bagaimana Kalau memang udah mantep banget Udah mantep banget ya Terserah lu Itu mah urusan lu Tapi kalau saya boleh usul Patsyah Iya Umi Kalau Umi boleh usul Dengerin ya Dengerin nak ya Rasulullah itu pernah bersabda A'zomun nasih hakon ala rojuli umuhu Paling gedenya hak bagi laki-laki adalah ibunya Makanya saya sering bos Terus terang aja Sekarang saya bisa ngomong karena saya bisa merasakan Saya sering ngomong sama mantu saya Jangan lupakan ibumu Kenapa? Karena anak laki-laki gede itu ibu yang gedein Ibu juga yang ngurusin nak Kenapa kamu gak mau ngakuin ibu? Makanya pikir dulu Pikir dulu patsa Pikir dulu Oke sekarang gini lagi deh Kalau menurut saya sih pas ya Bener kata Umi Bener banget gak ada salahnya Umi Umi bener Dan sekarang menurut saya Kalau emang putri dia bisa menerima ibu kamu Kamu harus memilih Iya Ya pilih ibu kamu atau pilih nikah dengan putri Udah gitu Mas simple lah Gak relevan dong mas Ya relevan lah Karena di saat orang menikahi seseorang itu Berarti dia menikahi keluarganya juga Bukan menikahi orangnya aja Dengerin putri Eh Kenapa? Kamu gak butuh ibu Ibu salah apa? Kenapa kamu seungguh 6 bulan gak Gak kasih kabar ke ibu Aku udah jelasin ibu Aku kerja Aku cari uang Yang halal buat ibu Aku pengen bagiin ibu Api udah gak butuh ibu ya Aku ngomong kayak gitu Api nabi Ibu sedih kali Abiskan ibu Sekarang ibu pulang aja Kalau gitu Ibu pulang aja Tunggu dulu Abiskan ibu Ibu udah aku anggap seperti Aku seperti Ibu pulang aja ya Abis udah gak butuh Pulang bu pulang 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 Lu emang gak punya hati lu gak tau diri Lu yang tau diri Lu yang tau diri Ini calon mertua lu Bang Ini calon mertua lu putri Aku gak suka sama orang ketelakan gua Keteluan Keteluan? Emang Aku malu pinyalang ibu kayak dia atau gak? Mertua kayak dia Minta maaf Ibu kamu Kamu udah gak nganggap ibu Kamu anggap udah mati Kamu yang harus minta maaf ya Kok aku? Pak Asya Minta maaf ke ibu kamu Sujud Kalau perlu Yang ini nih Abis kamu gak ngangkuinnya Haya Kamu menganggap ibu udah mati Padahal ibu belum mati Gimana Mi? Umi kenapa nangis Mi? Aku cuci tak ibu Kenapa Umi nangis? Umi pernah mengalami hal yang sama Mi Bos Yang namanya orang tua itu Bos Air mata darah Menggedein anak Bos Maafin aku Bu Sakit banget Kalau anak gak nganggapin orang tua Udah menganggap ibu mati Ibu udah jauh-jauh dari Jogja kesini Tiga hari tidur di emperan Ibu pengen pergi Semua ini Aku ini gara-gara Kamu ya Kok jadi ala aku? Kamu punya perasaan Udah Udah Ya kamu juga tegas Jadi laki-laki dong Pasya Harus pilih pasya Aku Apa? Abis pilih siapa? Pilih Ya pilih aku lah Ya apa pilih ibu Pasya pilih siapa? Ibu atau putri? Kenapa ibu? Ibu mau ngomong apa? Ibu mau ngomong apa? Kalau dia pilih dia Yaudah sayang pergi Ya pergi ibu selamat Oke ibu jangan pergi dulu Ibu jangan pergi dulu Karena ada yang mau ketemu sama ibu Ya duduk dulu Kita panggil saja Ya Cori Kamu kok ada disini Cori? Hei jawab aku Ayo pulang Cori Kita pulang Cori Cori kita pilih Pulang Cori disini jahat semua Cori Kita pulang aja Cori Disini orang-orang jahat semua Apa yang kamu berhasilin Cori? Ibu dulu Aku lah Kamu lihat Apa? Ibu nangis sama kayak gitu Itu kenapa kamu selamat sama aku? Aku peduli Oke Siapakah Cori? Siapa kamu Cori? Apa hubungan kamu dengan Pasya? Siapa? Jadi sebenarnya Ini calon mantu ibu Calon mantu ibu? Calon mantu? Calon mantu ibu Aminah betul? Ibu Amanah ya Oke artinya calon istrinya Pasya Bagus Nah Bukan begitu Tetap di rumah Uya Oke Semoga senang Jadi calon istrinya Pasya Semoga gitu Selamat menikin Sudah